Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rumsudiamawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat, cara atau settingan Mengubah nama pejabat penandatangan di Sakti Secara umum, teman-teman, biasanya ini terjadi Jika ada pengubahan atau penggantian pejabat Perbandaran di suatu saktor Biasanya yang terkait masalah ini Ada di user administrasi, nanti loginnya di Sakti Di bagian jabatan, yang pertama nanti di penandatangan Ada penandatangan dan juga ada penandatangan asid persediaan Jika terkait dengan penandatangan asid Dan juga jika terkait dengan bendahara Biasanya ada di menu bendaharawan Ini juga bisa nanti lewat user login bendahara Coba kita langsung akses, teman-teman, saktinya Kita sambil melihat Di sini kami sudah login dengan user administrator, teman-teman Atau ADM tadi, admin Biasanya yang pertama terlebih dahulu Di menu administrasi, di umum Pastikan di bagian jabatan ini Nama pejabatnya sudah Dilakukan perekaman, teman-teman Kejabat yang baru atau yang berubah tadi Dan yang lama, biasanya Jika sudah Clip Penggantiannya bisa dihapus, teman-teman Dan juga jika terkait dengan mapping Biasanya dilakukan mapping, teman-teman, terlebih dahulu Supaya bisa melakukan perekaman SPP atau SPM Terkait dengan penandatangan tadi Nanti yang pertama dilihat, teman-teman, di penandatangan di sini Di bagian bawah Penandatangan Di sini, teman-teman Jika penandatangannya Mengalami penggantian pejabat Tinggal dihapus saja Caranya tinggal dipilih Pejabat yang lama, klik hapus Nanti jika Belum terhapus Bisa dilakukan replace Terlebih dahulu, teman-teman Untuk penggantian yang baru Nanti tinggal klik penggantian Isi, teman-teman, di sini Cari NIP Pegawai yang ada Kacamata pembesarnya Untuk NIP di sini isinya, teman-teman Isikan dengan NAP atau NRP Seperti ini Menurut saya, teman-teman Cukup NIP seperti itu saja Tidak dituliskan angkanya Di sini, untuk tampil citak atau NIP Silahkan ditampilkan Klik IA Yang lainnya, silahkan dilengkapi, teman-teman Ini mencari NIP-nya tadi Silahkan dicari Nanti kacamata pembesarnya Langkah terakhir disimpan Untuk penelitian asit, teman-teman Di sini, silahkan nanti juga dilengkapi Pengkam yang baru Sama seperti tadi Tidak dituliskan pengkam Untuk mengubah, teman-teman Jika ingin mengubah tanggalnya saja Nanti silahkan di klik Terkait dengan penelitian asit Misalnya ingin mengubah tanggalnya Sehubungan dengan pencetakan Laporan Keuangan Tinggal diubah Nanti Ubah seperti ini Tinggal di Mengubah tanggalnya disini, teman-teman Tanggal pengisian Tanggal persetujuan Dan juga tanggal laporannya Untuk pengkam yang baru Terkait dengan penelitian asit Ada lagi satu, teman-teman Biasanya Terkait dengan Bandahara Jika terjadi Pergantian atau pengubahan Bandahara Di sini, biasanya Di menu Bandahara Bandaharawan Ini tidak bisa Diubah, teman-teman Dihapus saja Jika ada pergantian Dengan pejabat yang baru Diklik Ke bawah Klik hapus Untuk pengkam yang baru, teman-teman Tinggal klik pengkam Sama seperti tadi Nanti silahkan dimasukkan Di sini Nip-nya dicari Dipilih, teman-teman Seperti ini Di sini Isiannya Untuk kolom nip ini Diisi NEP-nya saja Atau NRP Tidak perlu Angkanya NPP Jangan lupa Di input, teman-teman Terakhir Namanya Sudah otomatis Biasanya Jika kita pilih dari Sini tadi Kacamata pembesarnya Sini sedang disesuaikan Jabatannya Isi NPP-nya Terakhir Disimpan, teman-teman Ini juga bisa Diakses, teman-teman Lewat user Pengatur Bandara Khusus untuk Bandarawan ini Tidak mesti Lewat admin Tapi menunya Tetap sama, teman-teman Nanti menu administrasi Bandara Bandarawan Sekiranya itu saja, teman-teman Yang terkait dengan Masalah Pendantangan ini Silahkan nanti Dicek Jika ada kurangannya Jika ada Lagi Pendantangan Mohon maaf Jika ada Kesalahan terkurangannya Semoga ada Lampuatnya Akhir kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Bila Taufik